Artis menikah muda yang pertama adalah Arumi Basin. Dara kelahiran 1994. Ini menikah di usia yang masih terbilang muda. Arumi memutuskan menikahi Emil Dardak pada 2013 silam. Saat itu Arumi baru berusia 19 tahun. Semenjak menikah, Arumi mengurangi aktivitasnya di dunia hiburan. Ia lebih sibuk dengan perannya sebagai istri pejabat. Ya, Emil Dardak saat ini memang menjabat sebagai wakil gubernur Jawa Timur. Sebelum menjabat sebagai wago, Emil terlebih dahulu menjabat sebagai wakil bupati Trenggalek. Kehidupan rumah tangganya pasangan ini pun jauh dari gosip. Semoga langgeng terus ya Arumi. Natasha Rizky merupakan artis. Yang namanya tenar berkat perannya dalam sinetron Cinta Cenat-Cenut. Saat namanya mulai terkenal, publik ia dipersunting oleh presenter sekaligus komedian Desta. Perbedaan usia antara Natasha dan Desta terpaut cukup jauh. Keduanya memiliki perbedaan usia 16 tahun. Saat menikah dengan Desta, Natasha baru berusia 19 tahun sementara Desta sudah berusia 35 tahun. Perbedaan usia tersebut ternyata tidak menjadikan masalah. Bagi rumah tangga mereka, keluarga mereka nampak selalu harmonis. Bahkan kini keduanya sudah dikaruniai seorang putra dan dua orang putri, yaitu Miguel, Megumi, dan Miksa. Mantan artis cilik ini juga memutuskan menikah muda. Eno Lerian memilih menikah muda dengan lelaki pilihannya yaitu Muhammad Nayaka Untara. Saat itu usianya belum genap 20 tahun. Eno menikah pada tahun 2003 namun pernikahan itu hanya bertahan selama 3 tahun. Bumi Pradipa Pria Untara adalah putranya dari pernikahan dengan Nayaka. Meski pernah gagal, Eno akhirnya menikah kembali dengan Priambodo Susetyo pada 2011. Pernikahan keduanya ini memberinya tiga orang anak yaitu Abimanyupraja Susetyo, Nararya Ali Susetyo, dan Gematiaga Susetyo. Kini Eno menjalani kehidupan rumah tangganya dengan bahagia bersama suami dan empat orang anaknya. Artis senior Wulan Guritno juga diketahui menikah muda. Usia Wulan Guritno saat menikah pada tahun 1998 bahkan baru 17 tahun. Di usianya yang masih sangat muda itu, Wulan memutuskan menikah dengan Atila Shah. Dari pernikahannya ini, Wulan dikaruniai seorang putri cantik bernama Shalom Razadeh. Sayangnya pernikahan Wulan ini juga tidak berlangsung lama. Wulan memutuskan berpisah dengan Atila. Kemudian pada 2009 Wulan kembali mencoba membina rumah tangga bersama Adila Dimitri. Dari pernikahan keduanya ini Wulan dikaruniai dua orang anak. Artis yang memulai karir sebagai gadis sampul ini juga menikah di usia muda. Dahlia menikah dengan Fandi Christian pada 2015. Saat itu, usianya baru 18 tahun. Dahlia dan Fandi merupakan lawan main di banyak FTV yang mereka bintangi. Meski menuai banyak pro-kontra saat keduanya menikah karena perbedaan keyakinan, namun mereka tetap mantap membina keluarga. Keluarga mereka tetap harmonis dan jauh dari isu miring. Meski beberapa kali netizen masih penasaran dengan keyakinan yang dianut Dahlia. Sebab sebelum menikah Dahlia dikenal menganut agama Islam. Artis yang berani menikah muda selanjutnya adalah Aurelie Muremans. Aktris kelahiran Belgia ini menikah di usia muda yaitu 18 tahun. Aurelie memulai karirnya sebagai model. Kemudian meramba akting dengan membintangi beberapa judul sinetron. Ia juga beberapa kali menjadi bintang FTV. Semakin terkenal, ia pun mulai masuk ke dunia layar lebar. Pada tahun 2011 saat ia masih berusia 18 tahun, Aurelie menikah dengan Robbie Tremonti. Saat itu, pernikahan mereka menggegerkan publik. Sebab, isu bahwa pernikahan itu tidak mendapatkan restu orang tua. Sayangnya pernikahan mereka berakhir 3 tahun kemudian. Pada tahun 2014 keduanya resmi bercerai. Artis menikah muda selanjutnya adalah Nia Ramadhani. Artis yang namanya melejit usai membintangi sinetron bawang merah-bawang putih ini memang menikah saat usianya masih muda. Tak hanya itu, ia pun memutuskan menikah saat karirnya sedang di puncak popularitas. Nia menikah pada tanggal 1 April tahun 2010, setelah dilamar oleh Anindra Ardiansyah Bakri atau Ardi Bakri. Nia menjadi menantu dari politikus sekaligus pengusaha Abu Rizal Bakri. Saat menikah dengan Ardi Bakri, Nia belum genap berusia 20 tahun. Selama 10 tahun pernikahan keduanya jarang diterpai sumiring. Kini Nia dan Ardi sudah dikaruniai 3 orang anak yang cantik dan tampan. Terima kasih telah menonton!